Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Idragiri Hilir menggelar Rapat Paripurna ke-1 dengan mengangkat tema penyampaian laporan reses 3, masa persidangan 3 tahun sidang 2021. Penyampaian laporan kinerja pimpinan DPRD Inhil penutupan masa persidangan 3 tahun 2021, pembukaan masa persidangan 1 tahun 2022. Rapat Paripurna diselenggarakan di Gedung DPRD Jalan Subrantas Tembilahan, dipimpin langsung Ketua DPRD Indragiri Hilir, serta dihadiri 31 anggota DPRD Inhil, unsur Forkopimda Kabupaten Idragiri Hilir. Penutupan masa persidangan 3 tahun sidang 2021 ditutup oleh Ketua DPRD Ferryandi, sekaligus perayaan acara ulang tahun Bupati Inhil ke-61. Bupati Indragiri Hilir Haji Muhammad Wardan ucapkan terima kasih atas kejutan dan berharap ke depannya lebih baik. Saya juga dalam acara rapat paripurna seperti ini mendapat kejutan dalam milat saya yang ke-61. Sudah 61 tahun saya, umur saya, sudah mengabdi selaku pimpinan daerah. Ini sudah memasuki tahun ke-8, baru ini saya merasakan bahwasannya mendapat kejutan yang sangat-sangat luar biasa di gedung yang milik rakyat ini. Saya sangat kemungkinan dibesarkan kerasa penghargaan yang diberikan yang sangat-sangat luar biasa atas bertambahnya usia saya. Tentunya yang pertama sekali keluar dari Rupu Atis yang paling dalam menyampaikan penghargaan dan berharap kejutan yang diberikan kepada saya. Mudah-mudahan ini memberi berkah dan memberi motivasi untuk saya tentunya atas penghargaan yang begitu tinggi. Ini untuk bekerja lebih baik lagi, bersama-sama dengan masyarakat, bersama dengan DPRD sebagai perwakilan dari gambar dari masyarakat. Mudah-mudahan sinergitas kebersamaan yang sudah terbentur dan terjalin ini ke depan tentunya sudah untuk lebih baik lagi. Zakaria Papi Andriko melaporkan untuk Gemilang Televisi Terima kasih telah menonton!